yo balik lagi pasir-pasir insert live kpop sama hyunbin dan juga temen-temen dari hyunbin yunbin ini nanteng sama hyunbin aku hyunbin ya kayaknya nih, hyunbin siapa sih gak tau juga sih oh gak dan sekarang kita masih melanjutkan fakta-fakta lagi ya tadi kan udah 4 ya nah sekarang yang kelima nih jadi fakta menarik hyunbin lagi nih dia adalah aktor dengan bayaran termahal oh ya oh istilah bener gak sih betul jadi hyunbin dikenal sebagai salah satu aktor dengan bayaran termahal ya jadi bayaran diterima per episode ya per episode itu 83,900 dolar atau kalau dirupiahin sekitar 1,2 lah kali 16 episode coba minimal tapi bener ya rata-rata artis-artis yang levelnya A ya dia emang rata-rata per episode itu 1-2 M ya pokoknya bersih-bersih dia 20 M satu drama biasanya itu yang membedakan ya artis kita sama artisan makanya dia paling setahun gak drama sekali tapi dia bener-bener milih banget bener-bener iya betul sisanya kan dia harus ngurus CEO sih kalau artis ini kan bisa ber episode-episode seribu episode bagus oke dan juga soal penghargaannya ada faktanya juga nih hyunbin beberapa kali mendapatkan berbagai pencapaian atas actingnya ya salah satunya hyunbin menjadi Best Actor di ajang Baikang Art Awards karena actingnya di Memories of the Alhamdulillah Alhamdulillah ini dia dapet ya tahun 2018 itu ya tapi cuman actingnya keren banget ya disitu ya luar biasa oh ini juga award-awardnya ya iya Best Actor, Popularity Award, Excellent Award wah dia udah banyak banget nih wajar kalo harganya segitu ya Satu episode-nya satu koma ini dia kalau jadi artis Indonesia artis senatron kaya raya dia Sedangkan kita 200 episode Selesaiannya kesini Iya bener-bener Iya sasiun TV-nya abis itu bangkrut Oke dan fakta selanjutnya nih selain berikting Hyunmin juga dapat bernyanyi dan bermain piano Tapi Hyunmin belum pernah kedatang Indonesia ya untuk fan meet ya? Belum Mudah-mudahan sekarang kita lagi usaha, sekarang kan kita udah mulai usaha ini Oh ya notice-notice ya Oh fans gue masih banyak ya ternyata di Indonesia Usaha lagi PDKT sama agensinya gitu Bener-bener-bener karena kan sekarang kalau artis kpop jaman now sekarang gini gaulnya Cuy, baru tetap di Indonesia belum? Iya kan Gitu-gitu lah pokoknya lah ya, semoga ya amin ya tober untuk dulu ya Amin ya amin amin Oke dan tadi itu adalah fakta-fakta menarik dan sekarang nih update-update terbaru tentang Hyunmin ya Nah kita akan bahas nih yang pertama ada drama terbaru Hyunmin nih katanya akan tayang di 2017 November 2019 ya kan akan ada comebacknya dengan tampil di drama Korea bernama Crash Landing on You Yang beradu acting dengan Son Yejin Wow, ini yang dirumorkan itu ya? Iya, iya Jadi mereka setelah di deket negotiation sekarang ini lagi, ketemu lagi Ketemu lagi Karena emang kemisirnya pas kali ya Pas, actingnya luar biasa dua-duanya Oke jadi drama ini akan bergenre melodrama ya Oh melodrama sama kayak itu lagi ya Jadi menceritakan kisah cinta antara pewaris Cebo Hyun Se-ri atau Son Yejin yang diperankan Son Yejin ya Yang terpaksa mendarat di Korea Utara Saat melakukan para layang akibat tertiup angin kencang Wow, lalu ia bertemu dengan tentara Korea Utara Ri Jung-yuk yang diperankan oleh Hyun Bin Bacanya Hyun ya Hyun Bin Hyun Bin Yang bersedia melakukan apapun demi melindungi Hyun Se-ri dengan cara menyembunyikannya Oh, so sin Apakah akan ala-ala, ini ala-ala militer ya? Iya, dia kan jadi perwira, jadi perwira tapi Korea Utara masalahnya kan gitu Oh iya bener-bener kaku ya disitu mungkin ya, actingnya Hyun Bin ya Karena kan Korea Utara Korea Utara itu, yang gak bebas kenal cewek apa segala macam Jadi dia kayak kaku gitu pertama kali Seharusnya mah langsung tusuk aja ya kalau isla Iya dong Karena dia kan dari selatan kan si cewek ini Makan mudarat disitu Sebenernya kan kalau dalam inian negara kan gak boleh doang kayak gitu Nama dia karena cinta disembunyikan gitu Tidur aja di penggal pala lo Iya, di penggal dia apalagi tuh sampai masuk ke ini Bener-bener